Intro Desiri angin spoi-spoi Warna-warni menghiasi Keheningan datang menyamperi Sungiku dalam meditasi Memusatkan diri Aku hanya sendiri Dimana, dimana, dan dimana Aku terus mencari Oh, aku baru sadar Inilah alam ilahi Bukan lagi suga Bukan neraka lagi Tenang, hening dalam alamnya Marifat Sidik We Marto Wijoy Sya'ir itu akan lebih menjelaskan lukisan-lukisan itu Dengan kata-kata Apa yang mau saya sampaikan Apa yang mau Saya Kerjakan Yang saya tunjukkan Saya kerjakan Dan saya Paparkan kepada Masyarakat Melukis itu adalah produk dari seni juga Seni Seni itu adalah produk dari budaya Budaya itu adalah Terus lukis itu adalah produk dari seni Nah Kita Kalau bisa Itu melukis Itu adalah suatu catatan Catatan yang menyatakan bahwa Supaya orang yang pada Oh, tahu bahwa kita itu Bangsa kita itu sampai di mana Bukan Bukan Asal lukis Abstrak Corajak Corajana Corajana Itu Katanya abstrak Bukan Tapi abstrak Itu Ala menciptakan Dunia ini Abstrak adanya Tapi karena Itu adalah tekanan dari Pemerintah Orde baru Yang begitu Melarang Menganggap Bahwa Melukis Chinese Bintang itu Ada hubungannya Dengan Komunisme Saya terus Ya Berhenti Jadi ya Ya apa boleh buat Biarpun senang ya Waktu itu Apalagi masih jiwa muda ya Masih muda Ya udah Saya terjun ke Bisnes Gairah untuk melukis itu Mulai tumbuh 94 Sebelum Orde baru Tumbang Dan Waktu itu Sudah mulai Ada hubungan Dengan Republik Raya Liongkok Setelah ada hubungan Dan Boleh buku-buku Chinese pun boleh Tulisan Chinese pun boleh Nah itu mulai Saya mulai Mengembangkan Pinting Satu napas itu Bukan Narik terus keluar Terus jadi Bukan Satu napas itu Tidak boleh berhenti Jadi Suatu kali lukis Sampai Dari permulaan Sampai jadi Kadang-kadang Sampai 10 jam 8 jam Ya harus Itu Karena Apalagi Lukisan Lukisan dengan Cat air Itu Kalau sudah kering Itu tidak bisa ditimpa Kalau ditimpa Warna Dasar yang tadi Kita Keluar lagi Kerjuannya Ditimpa Warna yang sama Kelebihan sidik Terletak pada Tenaga dalam Yang disalurkan Melalui Pit Atau Kuasnya Dari teknik inilah Sidik Dijulugi Sebagai Dewa Pit Mabuk Inilah Lukisan Yang Saya Buat Lukisan ini adalah Lukisan alam Alam itu Menunjukkan Bahwa Kebesaran Ilahi Demikian Indahnya Dan ini Hijau Ruyo Ruyo Seolah Pohonan Semua Tumbuh Di dalam Tapi Kita harus Menyayanginya Karena kita Melukisnya Kalau orang Bali Bilang Tatsu Setengah Tatsu Itu Kayak Orang Kesurupan Sebetulnya Bukan Kesurupan Tapi Kita Menyatukan Konsentrasi Kita Menyatukan Roh Kita Menyatukan Jiwa Kita Di dalam Lukisan Itu Jadi Kita Tidak Asal Melukis Corek 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 Tapi Kita Betul-betul Berkonsentrasi Bahwa Kita Masuk Kedalam Lukisan Itu Saya Mengatakan Janganlah Jadi Pelukis Tapi Jadilah Lukisan Itu Setengah Lama Setengah Natengah P wholesale Janganlah C Clara robe Ruben Terima kasih.